Intro Hai guys jumpa lagi di Mikrotik Tutorial Dan ini tutorial spesial karena saya ada korban Oh enggak Saya ada teman yang menemani untuk kali ini Ini adalah episode yang spesial banget Kenapa? Karena ada banyak pertanyaan Ini Mas Pujo mungkin yang sehari-hari ya Terima layanan, support Pertanyaan paling dasar itu apa? Jadi bagaimana cara ngecek koneksi saya Ketika koneksi saya jadi lambat Atau mungkin malah putus Jadi putus di mana? Ini pertanyaan dasar Tetapi mungkin banyak orang yang kesulitan Untuk mencari permasalahannya ada di mana Atau mungkin baru nge-set pertama kali nge-set ya Model copy paste Enggak jalan Enggak jalan Jadi nge-set paling sederhana Cuma asal bisa konek aja Tapi tetap enggak konek Itu mungkin salah satu Beban moral kita untuk menjawab Karena susah jawabnya Karena kita enggak tahu kondisinya seperti apa Karena itu disini Di video kali ini kita akan buat Beberapa langkah mudah Bagaimana cara troubleshoot Jadi jangan lupa subscribe Kemudian klik lonceng Karena teman-teman akan dapat notifikasi Kita lanjut lagi Bagaimana cara troubleshooting Bagaimana cara memeriksa Kalau kita baru membuat konfigurasi Atau kita sedang konek Tiba-tiba putus Kemudian Salah yang terjadi Salah yang harus diperiksa Karena Pertanyaan paling basic dari user ya Terutama mungkin kalau kita Sebagai pengelola jaringan User kita tiba-tiba telepon teriak Kok laptop saya enggak konek Nah Koneknya enggak koneknya gimana ya Enggak tahu Tapi harus bisa konek gitu Oke Kita ada beberapa langkah Jadi yang harus dipahami adalah Yang namanya koneksi itu Dari laptop Atau dari handphone Lewat router Di atasnya itu ada Provider Ada upstream Ada provider Ada ISP Ada modem biasanya ya Bentuknya bisa beda-beda Ada modem Ada modem DSL Ada modem fiber Ada wireless Atau bisa juga LTE Disini sama saja Tapi yang jelas kita harus tahu Bahwa Internet itu Tidak ujuk-ujuk ada Cuma Solo langsung jalan gitu Enggak bisa ya Enggak bisa Apalagi enggak ada apa-apa Tapi pengen internetan Karena ada pertanyaan gitu juga Saya di daerah yang Enggak ada ISP Enggak ada kabel Enggak ada apa-apa Tapi pengen internetan Jadi harus Paham bahwa Harus ada providernya Enggak bisa kita buat sendiri Internetnya Nah karena itu Langkah pertama Mungkin sebelum langkah pertama Terus apa Pak Yang kira-kira dibutuhkan Aplikasi ya Ada aplikasi tambahan gitu mungkin Misalnya aplikasi apa Aplikasinya kalau mikrotik ya Kita pakenya Winbox Oh pakai Winbox Winbox Atau kalau mau Pakai web juga bisa Atau pakai SSH Kalau laptop biasa Pakai pink Menurut saya sudah cukup Pak Nah pakai pink bisa juga Pakai pink ini hampir di semua operating system pasti ada Jadi terminalnya sebetulnya Jadi ini salah satu tool sederhana Tapi dari pink yang sederhana ini Nanti kita bisa tahu Salahnya ada di mana Itu kalau kayak dokter gitu Cuma Statoskopnya Betul sekali Jadi hanya pakai pink Ini kasarnya tangan kosong ya Tidak perlu pakai alat apa-apa Hanya pink Tapi kita tahu problemnya di mana Kita akan mulai dari langkah yang pertama Langkah pertama ini Enaknya mau ngecek dari router dulu Atau dari kliennya Kalau ini kita biasanya Mungkin dari klien dulu Dari kliennya dulu Jadi dari laptop ke router Karena kalau nanti Kliennya gak bisa connect ke routernya Kita gak bisa ngubah-ngubah routernya Oke siap Berarti kita akan cek Pertama dari laptop nih Pertama dari laptopnya dulu Jadi laptop harus bisa connect ke routernya Oke Nah berarti Sebelum kita melakukan pengecekan koneksi Mungkin lebih baik Kita gambarkan dulu topologinya pak Oke topologinya Jadi ada komputer Kemudian di atasnya ada router milik kita Ada router gateway Nanti kita sebutnya router gateway Nah ini bisa kabel bisa wireless Bisa wireless sama aja Terus di atasnya nanti langsung ke provider Ini topologi paling sederhana Jadi nanti gak usah dipikirkan apakah router di tengah ini mungkin berbeda fisiknya Mungkin ada yang pakai RB750, RB4011 Cara ngeceknya tetap sama Sama selama mereknya sama Sama mereknya sama Tapi harusnya enggak sih Langkah-langkahnya hampir sama di semua vendor mungkin menurut saya hampir sama Kalau dari gambar topologi Disini berarti laptop saya Paling gampang itu adalah laptop saya Coba ping dulu ke routernya Ini untuk ngecek apakah Di koneksi fisik kita ada masalah atau tidak Jadi pertama Kalau kita gak bisa ke internet Cek dari laptop ke router dulu Jangan cuma Bapak-bapak saya gak bisa koneksi ke youtube Susah itu Jadi kita ngeceknya harus step-by-step dulu Dari satu hub ke depan Udah gak masalah Baru cek hub ke atas Dan seterusnya Oke ini saya coba mulai ping ke IP router Sesuai topologi Adalah router gateway saya 30.1 Ketika saya enter Nah disini udah time on Padahal Ini masih dalam jaringan yang sama Ini kita belum ngecek routernya padahal ya Betul sekali pak Jadi ketika dari laptop ping ke router gak bisa Kemungkinan itu salah setting IP nya Atau mungkin ada masalah di fisik nya Padahal gak boleh ngomongin fisik sebenernya Jadi kalau kabel itu mungkin krimpingannya yang bermasalah Kalau wireless ya mungkin wireless link belum terbentuk Atau misalnya di tengah-tengah ada switch Switch nya mati Nah itu bisa juga Atau kabel nya kepanjangan Panjangan bisa Padahal suka mati hidup Mati hidup juga Atau paling gampang itu Biasanya kalau yang masih belajar Untuk bikin kabel itu Krimpingannya kurang pas Kurang kek Kurang kek Kalau kita ngomongnya Nah tapi karena ini Saya kabel nya udah yang industrial pak Jadi harusnya krimpingannya udah oke Jadi untuk mengerucutkan masalah Kemungkinan tinggal mungkin setting IP baik di perangkat saya ataupun di router nya Tapi kalau untuk cek kabel paling gampang ya lihat lampu nya ya di router Kalau bling bling harusnya Kurang kelihatan Wah berarti ini problem nya IP Cuma setting IP nya aja yang salah Oke Sekarang IP sudah saya pasang dan router ini mungkin kalau teman-teman yang pengguna windows itu Router kalau di macOS di windows itu gateway Jadi kalau di windows itu mungkin setting IP address Bawahnya subnet mask dan yang ketiga gateway Nah kalau di mac namanya router Oke ketika saya apply Jadi kita perhatikan tiga settingan itu dulu aja ya Tiga settingan itu Enggak perlu ngomong DNS Enggak perlu ngomong yang lain-lain Itu dulu aja Oke sekarang kita coba ping Sekarang sudah replay Oke ini tahap pertama Tahap pertama Artinya dari laptop ke router Enggak ada masalah Sudah bisa connect Sudah bisa connect Oke Sekarang mungkin sudah lanjut Dari router ke provider nya pak Jadi kita per segmen ya Dari laptop ke router Kemudian dari router ke provider nya Oke Sekarang kalau kita lihat di provider nya Di router ini Karena kalau kita mau cek jangan dari laptop nya Tapi harus dari router nya Ini anggap laptop saya yang mengkonfigurasi router Disini kita akan lihat bahwa kita Sebetulnya sama caranya adalah dengan ping Iya Caranya sama dengan ping Kita lihat misalnya pertama kali dari IP address Wah ini sudah benar IP address nya 10.10.0.24 sudah benar Kemudian kalau kita cek disini di terminal itu Ping ke gateway nya Gateway nya Kita lihat di IP root Di IP root itu kelihatan Nah disini tidak ada gateway nya Tapi kita akan coba ping ke gateway nya dulu Sesuai topologi yang digambar itu kan kelihatan Disini IP nya adalah 10.10.10.1 Satu Time out Oke Jadi disini Konfigurasi IP nya benar Sudah kita cek tapi kok tidak bisa Nah Ternyata mungkin disini kita periksa Wah kabel nya mungkin Ya di layar fisik nya berarti Kalau IP nya sudah benar Tapi waktu tetap tidak bisa connect Berarti kemungkinan fisik nya Betul mungkin fisik nya Nah Setelah kita telusuri Kita buka dokumentasi Ternyata Lihat topologi lagi Lihat topologi lagi Ternyata itu Kabel nya Yang ini Yang ke upstream Harusnya di Ether 1 Ini ether 3 Ini ether 3 Wah Mungkin ada OB yang mindah-mindah kabel Jadi setelah kita pindah Ping nya sudah jalan Oke berarti IP sudah benar Layar 1 nya sudah jalan Layar 1 sudah jalan Jadi dari Router ke provider Oke Nah sekarang Ini baru ngomong IP Betul Ngomong IP Berikutnya adalah Kita akan tes Ke Router ke internet Ke internet Oke kita akan coba Ping ke domain 8888 8888 Nah No root to host Oke Kalau dari Keterangan no root to host Berarti Router tidak tahu Jalur Lewat mana Kita harus menentukan Jalur nya itu Di IP Route Itu yang tadi kita mau lihat Sebenarnya Tapi tidak ada settingannya Itu berarti Kita memang Belum menambahkan Default gateway 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 Ini adalah IP yang mengarah kita ke perangkat provider, entah itu modem, LTE, wireless router yang jelas ini adalah IP yang ada di provider dan satu segmen dengan router kita seharusnya kalau kita lihat terminalnya sudah jalan berarti router sekarang sudah bisa ke internet? router sudah bisa ke internet, jadi internet itu kita lihat ada IP ada domain yang IP sudah bisa sekarang kita coba kemudian kita akan coba untuk domain kita akan coba ping ke google.com panjang banget ya mas? intinya adalah adresnya tidak bisa dapat dari DNS server berarti kita cek DNS server itu di menu IP IP DNS server nya masih kosong ini salah satu yang sering lupa juga kita set IP nya sudah DNS nya yang lupa kita set pakai DNS yang umum saja yang bisa dipakai semua orang kemudian ini, allow remote request jangan lupa allow remote request nya dihidupkan supaya user-user kita bisa menggunakan DNS server ini berarti di user nya di share DNS nya ke arah router kita supaya bisa di kontrol biar bisa di filter DNS sudah, kita akan coba lagi ping ke google mantap berarti sekarang router sudah bisa ke internet berarti gantian laptop saya bisa ke internet ini pak arusnya pak saya coba ikut-ikutan ping ke 888 sudah bisa di play sudah bisa di play berarti laptop saya sudah bisa ke internet laptop ke router bisa router ke internet bisa tapi dari laptop ke internet tidak bisa satu problem adalah pertama mungkin gateway nya tapi tadi sudah benar gateway saya sudah benar yang kedua adalah NAT oh iya NAT yang ada di router ya firewall NAT ini memang belum dibuat kita akan buat NAT nya password nya kemudian interface nya harus kita pilih password interface password interface nya adalah address 1 action nya mas squared kenapa tidak harus pakai NAT pak? jadi sebagian besar network yang kita kelola itu IP untuk network lokalnya itu menggunakan IP lokal meskipun mungkin ada yang pakai IP public tapi sebagian besar 99,9% itu IP lokal berarti gampangnya selama di laptop saya itu masih pakai yang kepala 192.168 10 10 sekian 172.168 itu berarti di router harus pakai NAT jadi harus pakai NAT jadi kita tinggal buat NAT yang paling sederhana adalah out interface kita tentukan yang ke arah internet kemudian action nya mas squared oke cuman gitu kita coba lagi jadi sudah bisa ke google sekarang saya mau ping ke domain jadi IP nya sudah ke internet tinggal domain nya mikrotik ke ID no oh cannot resolve berarti kemungkinan adalah di laptop saya atau mungkin tadi DNS nya sudah benar kayaknya DNS sudah ada allow remote request berarti tinggal di laptop saya yang kurang tepat oh lagi DNS server nya masih kosong semua nah ini berarti tinggal saya arahkan ke alamat IP router ok ok apply wah luar biasa sudah bisa connect sudah bisa connect berarti jadi nanti kalau sudah bisa connect tinggal di tes pakai browser pakai aplikasi-aplikasi yang lain email dan lain-lain harusnya sudah bisa connect berarti kalau koneksi putus kayak tadi itu cuman pakai ping aja beres iya kita analisanya pakai ping memperbaikinya lah kayak bimbo oke router nya mikrotik sip terimakasih pastikan IP to IP nya connect baik dari laptop ke router router ke internet laptop ke internet kemudian kalau itu sudah kita baru ngomong domain baik dari router ke internet maupun dari laptop laptop sehingga kita pasti problem nya dimana jadi gak menebak-nebak gak sekedar wah ini kok gak jalan kalau misalnya dari 5 langkah ini masih belum bisa Bapak? tergantung langkah yang mana yang jadi banyak ya jadi melebar banget ya tapi sebagian besar dengan 5 langkah ini kita bisa selesaikan kepentok-pentok nya kalau itu mungkin yang router yang sudah existing yang sudah ada konfigurasinya mungkin kayak rule firewall itu dimatikan dulu semua dimatikan dulu semua dimatikan dulu semua sehingga kita bisa dengan clear kita membuat rule seperlunya dulu ya tetapi meskipun kalau router kita nanti punya IP public jangan lupa juga untuk proteksi lagi oke jangan lupa proteksi lagi kita sudah punya videonya kayaknya untuk mengamankan router ya ada ada video mengamankan router sehingga kita bisa tetap aman dan bisa connect jadi langkah-langkahnya seperti itu pastikan IP2IP nya connect kemudian domain nya connect hit itu mungkin langkah-langkahnya teman-teman mungkin yang teman-teman punya cerita lain yang lebih menarik karena pasti di lapangan banyak sekali case nya boleh komen di bawah video ini kita akan baca dan kita akan coba komentarin juga kalau ada yang menarik kemudian mungkin bisa share juga bantu share supaya banyak teman-teman yang bisa lihat video ini mungkin punya kasus-kasus ajaib yang bisa kita tampilkan di video kita replika ulang betul kalau punya ajaib-ajaib kita bisa tampilkan kemudian juga jangan lupa subscribe klik lonceng supaya dapat notifikasi sampai jumpa di tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati